Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dampur Banda Siska di video kali ini saya mau berbagai resep masak daging sapi pedas manis ini kesukaan banget majikan saya teman-teman saya tumis dengan buncis kalau kalian penasaran bagaimana cara masaknya yuk kita langsung ke ban dan tuturannya ya dan simak sampai habis supaya nanti tidak ketinggalan terikan caranya ini saya sudah siapkan sayurur buncis yang sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong seperti ini atau potong sesuai selera kalian ya saya sisikan dulu dan ini 3 cabai rawit dan sedikit jahe saya keprek ini cabai rawit indo ya teman-teman pedas banget ini 2 siung bawang putih yang sudah saya jincang kecil-kecil 1 bawang merah agak besar ini nanti yang separoh saya mau taruh jadi satu dengan daging sapinya nah ini daging sapinya sudah saya iris tipis-tipis tapi belum saya marinasi ya sekarang saya mau marinasi dulu saya mau tambahkan setengah bawang merah tadi ini bawang merahnya besar banget ya teman-teman kemudian saya tambahkan bumbu ini gula pasir kecap asin minyak bijen keladu bubuk atau kaivan dan ini lada bubuk atau wujufan kemudian saya aduk sampai tercampur merata ya sampai tercampur merata ya bumbunya nah setelah sampai tercampur merata kemudian saya tambahkan sedikit minyak supaya nanti dagingnya itu empuk dan tidak alot sedikit saja ya kemudian kita aduk lagi aduk sampai minyaknya itu tercampur merata dan sisikan ya diamkan kira-kira 20 menit sampai bumbunya itu nanti tercampur dan meresap gitu kemudian ini saya siapkan bumbu sausnya saya pakai saus diram atau huyau saya pakai 1 sendok makan kecap hitam atau lojau pakai sedikit saja ya saya kira-kira 1 sendok teh kecap asin atau siau ini kira-kira setengah sendok makan ya kemudian saya aduk sampai tercampur merata nah kemudian semua bahan sudah siap kita masak ya teman-teman panaskan wajan dan taruh sedikit minyak kalau minyak sudah panas kita masukkan daging sapinya dulu ini saya pakai api besar supaya nanti dagingnya itu tidak alot dimasak sebentar saja ya nanti karena masih dimasak lagi kita masak cepat banget tidak usah terlalu matang kalian wajib ingat ya kalau masak daging sapi ditumis seperti ini apinya harus besar supaya nanti dagingnya itu tidak alot dijamin pokoknya empuk banget nah sekarang saya angkat dulu ya nah seperti ini agak merah kan ini belum matang kemudian panaskan minyak lagi ya untuk menumis bumbunya setelah minyak panas kita masukkan jahe dulu kita tumis sampai jahenya itu berbau harum ya kemudian kita masukkan bawang putihnya kita tumis sebentar dan kita masukkan bawang merah tumis lagi sampai semua itu berbau harum supaya nanti masakannya itu benar-benar sedap ya teman-teman bau bumbu ini nah sekarang sudah berbau harum kita masukkan sayurnya ya dan cabinya cabinya saya tumis terakhir karena apa takutnya nanti gebers-gebers masakan saya teman-teman jadi saya masukkan barang sayurnya soalnya ini cabinya cabi Indonesia tadi ini pedas banget oke ya teman-teman nanti setelah masak itu jahenya saya ambil soalnya masakan saya itu tidak mau jahe anaknya itu ini saya taruh sedikit air panas taruh secukupnya saja ya kemudian masukkan bumbu saos nah ini saya mau taruh sedikit air ya mangkuknya sayang soalnya masih ada sisa saos disini masak sampai buncasnya itu matang ya teman-teman tapi jangan terlalu matang kalau terlalu matang lembek nanti tidak enak kita masak terus sampai saosnya itu menyusut ya teman-teman kemudian saya tambahkan kecap manis nah ini kecap manisnya pakai merep gebers ya ini kecap manisnya biasanya masakan saya buat makan siumai ini tapi kalau kalian punya merek lain gak apa-apa ya gak harus sama seperti ini mereknya kemudian ini dimasak sampai airnya itu benar-benar menyusut ini saya siapkan tepung mizina nanti buat pelarut ya teman-teman supaya nanti bumbunya itu meresap melekat di daging dan buncisnya tapi kalau kalian tidak suka tepung mizina gak ditaruh pun gak apa-apa tapi menurut saya lebih enak ditaruh nah ini jahenya saya mau buang teman-teman soalnya nanti kalau tahu siuji saya dia marah soalnya dia gak suka jahe saya buang semuanya walaupun kecil dia kalau ada jahenya dia tidak suka sekarang saya masukkan dagingnya kita aduk sebentar saja karena tadi dagingnya itu sudah dimasak simpel banget kan caranya ini enak banget teman-teman sausnya majikan saya dan suci saya sangat suka banget nah ini tepung mizina saya taruh ya tapi ini saya masak buat suci bukan buat majikan ya soalnya majikan saya tidak makan cabai kalau anaknya suka banget nah ini kita sudah siapkan piring ya sekarang kita angkat siap dihidangkan simpel banget kan wow ini harum banget enak banget pokoknya kalian wajib coba ya semoga nanti keluarganya sampean atau majikanya sampean itu juga suka seperti majikan saya pokoknya ini dijamin nagih deh oh ya teman-teman bagi yang baru ketemu channel saya kalau kalian suka dengan channel saya jangan lupa subscribe ya like, comment, and share ke media sosial yang kalian punya dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Banda Siska dan saya ucapkan sangat terima kasih para teman-teman yang sudah men-subscribe video saya ini semoga nanti kedepannya kalian juga suka banget dengan video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati